Halo, selamat datang di Motra TV Channel Itu sih Om, sering mentok di polisi tidur aja Mentok di polisi tidur ya Jadi Om Komang bilang Suka mentok-mentok kalau ada lubang, polisi tidur Tapi itu emang, ya ini sih kalau Untuk si Primavera sama Sprint kan Gak ada beda ya Hampir semuanya sama dari mounting-mountingnya Enginnya sama, ini aja kita ganti velg aja PNP, karena kebetulan di Primavera Jadi gak ada yang dirubah-rubah Tinggal kita copot ban belakang, depan Kita ganti sama yang baru Halo teman-teman, selamat datang di Motra TV Channel Teman-teman, buat teman-teman yang menggunakan Vespa Primavera Trivi atau Ajit yang mungkin di bawah tahun 2017 2017 kebawah gitu Kan suka punya pengalaman tuh Apa namanya Suka mentok gitu loh, kalau misalnya ngelewatin polisi tidur Nah, cara ngatasinnya gimana? Kita datang ke bengkel Motra TV Oke? Saksikan ya Saksikan ya itu primavera mau diapain om david? itu primavera mau diupsize velgnya dia primavera ijet ya om? ini yang punya om komang nah kemarin dateng nanya-nanya soal absize velg kenapa tuh om? itu sih om sering mentok di polisi tidur aja mentok di polisi tidur ya? jadi om komang bilang emang suka mentok-mentok kalau ada lubang polisi tidur tapi itu emang kalau primavera dari trivi ke ijet yang model ini sekarang kita lagi ini emang lemahnya disitu jadi agak terlalu pendek dari jarak tanah ke standar terbangnya jaraknya sedikit lah tapi kalau misalkan yang primavera yang udah terbaru itu kan dia udah ring 12 nah om komang nih sekalian upgrade pakai velgnya sprint ya jadinya ya pakai velg sprint ring 12 supaya nggak mentok sama sekalian ya ganti tampilan lah ganti tampilan biar lebih good looking gitu loh om itu sebenernya nggak ada pengaruh nggak sih untuk kecepatannya atau ke apanya gitu kalau misalkan di ring 12? sebenernya sih kalau ngaruh nggak ya tapi kalau misalkan perputarannya mungkin berpengaruh sedikit karena kan yang lama ring 11 kalau yang baru ini ring 12 jadi jarak putarnya itu ring 12 ya biarpun sedikit cuman lebih besar stabil sih sama ya ini sih kalau untuk si primavera sama sprint kan nggak ada beda ya hampir semuanya sama dari mounting mountingnya engine nya sama ini aja kita ganti velg aja PNP karena kebetulan di primavera jadi nggak ada yang dirubah-rubah tinggal kita copot ban belakang depan kita ganti sama yang baru ini kebetulan sih di primavera nih kemain kita udah obrolin ya konsultasi dulu konsultasi nah begitu om komang bila tanya oh ini PNP langsung mutusin ganti aja karena sekalian juga ya bannya udah botak gitu iya udah botak sekalian dan dimulakan ring 11 nggak cukup nyarinya ya bannya ring 11 nggak kurang banyak ya kayaknya iya sekarang sih udah mulai ada cuman hanya beberapa merek nggak banyak brand iya bener kalau yang ring 12 kan banyak iya mau pakai apa aja adalah sekarang iya cuman ini PNP itu khusus di primavera ya yang dari ring 11 ke ring 12 oke kalau misalkan kebetulan ada Vespa S atau LX yang mau upgrade itu kita harus ganti gearboxnya dulu oh disesuaiin lah gearboxnya sama S3V atau 2V 3V itu hampir sama kayak iJet oke kalau gitu kita langsung lihat aja ya pengerjanya Om Komang sampai jumpa selamat menikmati ya selamat menikmati 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 pas lagi dikerjain pas lagi dikerjain pas lagi dibongkar aja halo haaaaaa haaaaaa